Intro Wacana pengajuan hak angket ke DPR soal dugaan kecurangan pemilu terus menguat 3 sekjen partai pengusung Anies Mohaimin, Nasdem, PKB dan PKS mendukung PDI Perjuangan mengegolkan hak angket di DPR meski masih menunggu langkah PDI Perjuangan selanjutnya Kita tunggu langkah selanjutnya dari PDIB seperti apa karena kita belum melihat ada ajuan itu di DPR dan sebagainya tapi intinya demi pemilu yang jujur, adil, berkualitas dan menghormati serta menegakkan kebenaran dan kedahutan rakyat PKB pasti akan bersama mereka yang menjaga dan mengawal kedahutan rakyat Berbeda dengan sekjennya, pendarah umum partai Nasdem, Ahmad Saroni bilang penggunaan hak angket akan ditentukan ketua umum partai politik Saroni menyebut hingga kini belum ada arahan dari ketua umum Nasdem terkait hak angket Saroni menyebut sikap Capres Anies Basudan meminta agar parpol pengusuhnya mendukung hak angket sebagai bentuk pemikiran saja Kalau Capres, para Capres itu 2001 dan 2003 bicara tentang hak angket itu adalah ungkapan dari mereka-mereka Mereka kan bagian dari proses Pemilik dari partai politik adalah masing-masing yang ditukup Nah ketemu belum sama sekali memerintahkan angket itu maju atau tidak Hak angket sebelumnya diusulkan oleh Capres Ganjar Pranowo Ganjar menyebut hak angket bukanlah gertakan melainkan cara terbaik dalam menghadapi dugaan kecurangan pemilu Tapi kami tidak pernah menggertak Kami menyampaikan cara yang biasa saja Ada banyak cara sebenarnya angket boleh atau rakar komisi 2 saja deh Segera Ketika melihat situasi seperti ini DPR segera rakar saja deh Minimum rakar nanti kesimpulannya bisa apakah ke angket, apakah yang lain Tapi biar saja kemudian yang punya keinginan untuk angket itu berjalan Dinamikanya biar berjalan Ya kalau saya sebenarnya simpel saja Angket itu adalah cara terbaik ketika kemudian hari ini kondisi pemilunya seperti ini Pengamat komunikasi politik Universitas Brawijaya Anang Sujoko menilai Hak angket untuk mengoreksi hasil pemilu 2024 adalah saluran komunikasi politik yang sehat Meskipun dalam menggulirkan hak angket bukanlah sesuatu yang mudah Karena dibutuhkan soliditas partai politik di parlemen Itu kata kuncinya bicara pada soliditas Jadi soliditas pengusul sejauh mana karena sejauh individu akan memiliki suara yang sama Nah ketika kita bicara pada soliditas maka kita akan lihat dulu Mana-mana partai politik yang memang memiliki sebuah proses kaderisasi yang cukup kuat Nah kalau kita lihat dari koalisi 0301 menurut analisis saya Kekuatan kaderisasi PDIP dan PKS lebih kuat dibanding Nasdem ataupun P3 Nah pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana kemudian yang inisiasi atau inisiator hak angket itu memastikan soliditas di dalam tim itu sendiri Nah inilah yang kemudian menjadi pertanyaan besar Kenapa demikian? Karena politik kita itu lebih banyak bicara politik transaksional Kini masih dinanti Bagaimana solidnya partai politik untuk menggulirkan hak angket di parlemen Di saat hitung suara hasil pemilu KPU juga masih belum usai Tim Liputan Kompas TV Capres Anis Baswedan dan Capres Ganjar Pranowo mengisyaratkan mendukung hak angket DPR ungkap dugaan kecurangan pemilu Tapi Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Saroni bilang penggunaan hak angket di DPR tidak ditentukan calon presiden Anis Hak angket ini nyata atau wacana? Nah sore ini kita akan berbincang dengan Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Saroni Ada juga politisi PDI Perjuangan Deddy Sitorus dan pengamat politik Universitas Al-Azhar Indonesia Ujang Komarudin Selamat sore Bapak-bapak semuanya Selamat sore Bang Deddy, Bang Roni Saya ke Bang Saroni dulu Mas Saroni jadi usai tadi Pak Surya bertemu dengan Pak Salim bersama dengan Capres Anis dan juga Capres Gus Muhaymin Jadi ini untuk tentang hak angket kesimpulannya sudah didapat atau malah beda pandangan? Nah, kalau tadi teman-teman lihat preskonnya Pak Surya, kan kalau kemarin saya bicaranya sore ya Itu belum ada keputusan tentang hak angket iya atau enggak Tapi sore ini Pak Surya sudah menyampaikan Mendukung hak angket melalui proses secara natural Nah, inilah yang mewujudkan yang dari kemarin saya sampaikan Nunggu arahan Ketua Umum Jadi mendukung tapi prosesnya natural itu gimana tuh Bang? Loh iya, karena kita pada proses natural Satu, kita kan masih resep Tanggal 5 baru masuk Nah, setelah masuk Barulah kita mulai itu hak angket Nah, hak angket ini konstitusional kok Jangan ada yang bilang bahwa Yang kalah enggak boleh mengajukan hak angket Ini kan aneh Kalau melihat tadi misalnya Komisioner KPU misalnya Pak Idam Itu kan versinya Pak Idam di lembaganya Sesuai aturan undang-undang Pasti melalui mekanisme yang sudah ada Bawaslu lah, MK lah Itu proses undang-undang melalui pemilu Nah, sekarang yang dicari tahu Sampai ujung secara teknis adalah Melalui proses Melalui proses Bawaslu jalan Melalui nanti mekanisme gugatnya lewat MK jalan Tapi yang terpenting Ada hak konstitusional Yaitu hak angket yang akan digunakan Dan Nasden mendukung Pasuri yang mendukung itu dalam prosesnya Oke, mendukung adanya hak angket Berarti arti ini sama dengan PDI Perjuangan Yang juga sama-sama kemungkinan kuat Ini akan mendukung juga hak angket, Bang Dedy Jadi sudah ada satu partai lagi yang kemudian akan berapat untuk menggunakan hak angketnya, Bang Dedy Ya, saya kira kalau itu terjadi seluruh rakyat harus bergembira Ya, tidak saja seluruh rakyat tapi semua pasangan calon juga harus bergembira Yang merasa dirinya menang tentu akan menjadi clear apakah pemilu kita memang berkualitas Dilakukan dengan luber dan jurnil Kemudian yang belum beruntung menjadi pemenang juga merasa puas dan bisa menjelaskan kepada pendukungnya Bahwa memang pemilu kali ini sudah berjalan dengan baik Oke Nah, itu pertama Yang kedua saya setuju dengan Bung Saroni Ini hak konstitusi DPR RI untuk melakukan Jadi tidak ada yang salah dengan itu Dan tidak perlu komentar macam-macam Apalagi KPU, Bawaslu, termasuk Presiden Tidak perlu terlalu komentar kalau menurut saya Karena ini proses bernegara biasa Itu adalah proses konstitusional, ada haknya Jadi tidak usah dikomentarin kalau menurut saya Jadi PDIP sama Nasdem ini sudah komunikasi, Bang? Ya, sebelum sampai ke sana, Mbak Saya juga mau bilang begini Hak angket itu, kalaupun kita berhasil meloloskannya Bukan mau bicara tentang teknis kepemiluan Meskipun kita tidak bisa lepas dari situ Ini bukan persoalan administrasi yang menjadi ranahnya Katakanlah Bawaslu atau gak KUMDU atau gak KPU Bukan Bukan juga sengketa hasil yang menjadi ranahnya mahkamah konstitusi Ini adalah proses politik untuk melihat Peradaban politik kita kemarin Ya, peradaban pemilu kita itu sudah benar-benar gak Seperti yang diharapkan rakyat Luber dan Jurdil Apakah memang undang-undang pemilu sudah dijalankan dengan baik? Apakah undang-undang menyangkut TNI Polri sudah dijalankan dengan baik? Apakah undang-undang APBN sudah dijalankan dengan baik? Meskipun tadi sudah disebutkan oleh KPU punya Bawaslu dan MK Lu kan saya sudah jelaskan Bawaslu dan MK itu urusannya hasil dan administrasi kepemiluan Ini lebih jauh dari situ Ini bukan soal hasil pemilunya Bukan soal apa namanya ada yang mengadu atau tidak Tidak ada urusannya dengan itu Ini adalah suatu upaya kita Untuk mengevaluasi Bagaimana undang-undang sudah dijalankan Bagaimana lembaga-lembaga terkait pelaksana kepemiluan Sudah menjalankan tugas undang-undangnya Bagaimana penyelenggara negara Mulai dari Presiden, Panglima TNI, Kapolri, Menteri Dalam Negeri Pejabat-pejabat gubernur, Kepala Desa Itu memang menjalankan posisinya Tugas pokok dan fungsinya Tanpa melakukan pelanggaran undang-undang Itu yang kita pengen lihat Bukan hasil pemilu Bukan soal kecurangan Ya bukan Ini soal bagaimana kita menilai Adab pemilu kita kemarin Supaya kita bisa menarik garis batas yang jelas Bagi pemerintahan selanjutnya Bahwa pemerintah yang menang Calon yang menang pada pemilu kali ini Itu legitimate Ini bukan kepentingan semua orang Oke saya ke Kang Ujang dulu Kang Ujang dengan Nasdem yang sudah bersuara Mendukung hak angker bersama dengan PDI Perjuangan Ini artinya Gimana di internalnya koalisi Jokowi sendiri Yang masih ada PDI Perjuangan Dan juga Nasdem di dalamnya menteri-menterinya Ya kelihatannya begini Ada dua perspektif yang bisa kita baca Kalau soal koalisi mengamankan pemerintahan Jokowi Hingga Oktober 2024 Semuanya oke itu Baik Nasdem, PDIP, dan partai-partai pendukung Katakanlah Prabowo Gibran pun sama Jadi semua sepakat dalam konteks itu Tetapi dalam konteks koalisi pemilu Ini berbeda ya Dalam konteks dua kubu Katakanlah yang tadinya tiga kubu Sekarang menjadi dua kubu Karena 01 dan 03 Sehingga kelihatannya bersepakat untuk tadi ya Mendorong hak angker di parlemen Nah kelihatannya kubu Nasdem maupun PDIP Katakanlah nanti PKS sikapnya seperti apa Dan PKB juga Apakah memang Mohon maaf serius mendorong itu Apa nanti gengur setengah jalan Kita lihat Nah kelihatannya ada dua upaya Yang didorong oleh kubu 01 dan 03 Pertama paralel ya Kubu usaha politik Nah usaha politik ini kan Perjuangan politik melalui hak angket itu Karena kelihatannya ya Suka tidak suka Senang tidak senang Usaha politik ini harus Harus didorong agar gol Kelihatannya dari kubu 01 dan 03 itu Yang kedua Kelihatannya juga akan menggunakan upaya hukum Ya upaya hukum sama Yaitu tadi ya dugaan Misalkan sengketa hasil Di mahkamah konstitusi Dan itu juga sedang dipersiapkan oleh kubu 01 dan 03 Kelihatannya dua hal ini Paralel berjalan Didorong untuk Tadi ya untuk menggolkan Upaya politik Tapi jadi kikuk gak sih Di dalam internal sendiri kabinet Kang Ujang Karena kan tadi juga kita sudah dengarkan bersama Menkumham Yasona Lawli Yang merupakan juga politisi PDIP Juga sudah bersuara Mendukung hak angket Ya inilah akan tak sulit kita ya Karena kita melihat ketika Pilpres yang lalu Kubu pemerintahan juga berbeda Kubu Berbeda kepentingan masing-masing Dan itu ya Sah-sah saja Demokrasi saja Tidak boleh kan Ada keseragaman dalam konteks berpolitik Nah setiap hak-hak Apapun itu ya Mesti dorong Tetapi memang Yang agak sulit tadi Kabinet kita Kabinet Ya kata kabinet Pak Jokowi Itu mengalami Apa ya Ketidak solidan Misalkan dengan PDIP Yang sudah ngambil Sikap mengkritisi Lalu kata kanan Asdem tadi Pak Syedabloh Mengatakan akan mendorong Hak angket Nah di saat yang sama Golkar Sudah mengatakan Pak Irlangga akan menolak PAN juga sama Akan menolak Ya tinggal Kita melihat nanti Adu kuat Apakah memang Hak angket ini Akan bergulir Apakah akan terblok ya Oleh kekuatan Pemerintah Koalisi Pendukung Jokowi Maruf Amin Maupun pendukung Prabowo Gibran Soal koalisi Dukungan koalisi Yang kuat Atau enggak nih Bang Saroni Kan kalau Waktu itu Kemarin Pak Jokowi Dan Pak Surya Juga bertemu kan Nah itu bahas gak sih Sebenarnya Soal hak angket ini Nah kalau balik lagi Tentang masalah pertemuan Dua tokoh ya Antara Presiden Dan Ketua Umum saya Itu hanya Dua orang itu aja Yang tahu Karena waktunya Hampir berdekatan nih Bang Iya Karena politik itu Sangat jenis Konteksnya juga ramai Iya Bang Deddy Yang Bang Deddy Tadi sampaikan Bahwa Idenya adalah Bagaimana Hak angket ini Digulirkan Untuk kepentingan Pada proporsional Yang ter-legitimate Jangan sampai Hasil pemilu Yang dihasilkan Adalah Hasil Pada Catatan merah Yang luar biasa Nah ini yang kita hindari Toh Ini adalah Hak angket Haknya Konstitusional Yang wajib Dijalankan Kalau misalnya Golkar Udah pasti menolak lah dia Nggak mungkin Enggak Tapi kalau Nasden Udah jelas Tadi sore Sudah menyampaikan langsung Dari kemarin kan Kita nggak berani Menyampaikan itu Kalau enggak Ketua Umumnya Yang menyampaikan langsung Misalnya PDIP Bang Deddy Sitarus Juga sama Mendorong ini barang Karena apa Kita pengen Transparansi Bukan terkait Hasil pemilunya Bagaimana Secara teknis Bagaimana Secara Aturannya Dalam proporsional ini Kita buka Secara transparan Nah Masyarakat menonton ini Supaya Apa yang menjadi Hak ini Hak angket ini Adalah Ditonton Sama masyarakat Para pendukung Paslon masing-masing Baik Paslon nomor 1 Dan 0 3 Kalau memang benar Pemenangnya adalah Yang bersangkutan Misalnya Paslon 0 2 Dengan Legitimate yang kuat Kita Hormat Angkat tangan Tapi kalau gitu Berarti Bang Soroni Bang Deddy Kalau gitu Pertanyaannya Ketika Pak Surya Sudah kasih lampu hijau Untuk mengulirkan Menggunakan hak angket Bersama dengan PDIP Pertanyaan berikutnya Kalau gitu Hak angket ini Akan nyata Atau Hanya akan jadi wacana aja Nanti Usajeda Bapak-bapak akan menjawabnya Tetaplah di komas petang Kang Ujang Belakangan kan Kita lihat Pak Jokowi ini Kerap menemui Beberapa Apa ya Parpol-parpol gitu ya Pimpinan parpol-parpol Di luar koalisi Prabowo Gibran Nampaknya ini Untuk Apa ya Untuk mendekati Soal wacana hak angket ini Nah kalau gitu Pertanyaannya Sesolid apa sih Hak angket ini Bisa digulirkan Begitu kepada Koalisi-koalisi Yang mendukung hak angket Ya Pertama yang harus Dilakukan Kesolidan Daya tahan Daya tahan dari Koalisi Pendukung Atau Pendorong hak angket itu Karena pasti dalam Perjalanannya Akan ada Lika-liku ya Akan ada tekanan Mungkin Artinya gak mudah Pasti Itu pasti akan dilakukan Misalkan Partai-partai yang Berjiwa lemah Agak sulit Tetapi Seperti PDIP Misalkan Lalu PKS Atau Nastem Mungkin Karena kita Punya pengalaman Terkait dengan itu PDIP kan Sudah biasa Oposisi Orde Baru Zaman Pak SBY PKS juga Pernah beroposisi Nastem juga Pernah berseberangan Katakanlah Dengan Pak Jokowi Mengusung Anis Lalu yang Saya agak ragu Adalah PKB PKB ini Paling mudah Untuk Dikorek-korek Persoalan Tapi waktu itu kemarin Cemin sudah bilang Saya tetap berada Di koalisi perubahan Ya itu hal-hal Bagus saja Bagus-bagus Tapi di tengah jalan Saya melihat Pasti akan Tanda petik ya Dikerjai Untuk Apa namanya Ditekan Agar tidak mendorong Hak-hak Karena itu Kita lihat saja ke depan Apakah daya tahan ya PKB itu kuat Untuk bersama-sama tadi Dengan Nasdem PKS Katakanlah Maupun dengan PDIP Kalau P3 P3 yang paling lemah Kita tahu Di pemerintahan Pak Jokowi Periode pertama Dipecah jadi dua Sehingga Mohon maaf ya Ketua umumnya Banyak yang tersangkut Kasus hukum Dan itu juga Pengalaman bagi P3 Nah dalam konteks itu Ya saya melihat P3 tidak banyak komentar Hari ini Tidak banyak Mengatakan soal angket Karena tahu persis Posisinya yang Agak lemah Begitu Dari tekanan-tekanan politik Bang Ledy Sebenarnya Selain PDIP Nasdem yang juga Sudah terang-terangan Partai mana lagi sih Yang sudah terang-terangan Atau mungkin Jangan-jangan juga Sudah diajak ngobrol Bareng PDIP Selain Nasdem Ya ini kan Tadi sudah dikatakan Proses dinamis Proses politik Yang tidak mudah Dan sekali kita Bersepakat Misalnya Itu kan akan menjadi Sangat riskan Bagi Partai-partai Yang mengatakan Bersepakat Lalu Lari dari komitmen Jadi tentu kan Perlu dipikirkan Matang-matang Oleh semua partai Kalau benar-benar Ini mau dijalankan Tetapi Saya ingin katakan Sekali lagi Ini kepentingan Semua kok Bukan hanya Kepentingan Kumpul 01 Dan 03 02 hari-hari ini Di media Maupun di media sosial Itu dibully Bukan saja Media sosial Setiap hari Bicara tentang Pecurangan Praktek-praktek Penyalahgunaan Kekuasaan Itu kan setiap hari ada Baca majalah Tempo Atau Podcast mereka Itu pemerintah Dikuliti setiap hari Perilaku kekuasaan Dikuliti setiap hari Ini kan Untuk 02 juga perlu Untuk Jokowi Juga perlu Gitu loh Kita juga kan Sangat ingin tahu Dan ingin belajar Dari proses ini Apakah misalnya Kedepan DPR DPR ini harus Membuat undang-undang Bahwa seorang Presiden yang menjabat Keluarga intinya Atau keluarga terdekannya Tidak boleh mencalonkan Pada Pemilu yang sama Nunggu satu periode Atau dua periode Kan ini proses pembelajaran Karena kemarin kan Kita susah membedakan Pak Jokowi itu Sebagai Presiden Atau sebagai Bapaknya Gibran Kita kan jadi bertanya Kemarin genjot Yang namanya Sembako Sampai hampir 90 triliun Langkah beras Di mana-mana Itu untuk Keselamatan rakyat Atau untuk pemilu Kan kita pengen tahu Itu gitu loh Supaya Tidak ada yang tertinggal Untuk periode 2024-2029 Semuanya bisa dijelaskan Dengan baik Jadi Janganlah berburuk sangka dulu Gitu loh Oke jangan berburuk sangka Ini adalah proses konstitusional Yang kita hadapi saja Kalau Pak Jokowi Merasa sebagai penyelenggara Kekuasaan Sudah menjalankan tugas Pokok dan fungsinya Dengan baik dan benar Ya nanti dijelaskan Di forum Angkat DPR Misalnya Demikian juga pas long Pas long 2 Atau para penyelenggara Pemilu Kalau misalnya Dari PDIP ini Kuat sekali Apa namanya tadi Omongannya begitu Bang Saroni Jadi sekuat apa Nanti Nasdem ini Solid untuk tetap Menggulirkan hak angkat Solid 100% Nanti Jangan-jangan Di tengah jalan Berhenti nih Seorang Surya Paloh Tidak pernah Lari dari komitmen Kalau sudah ngucap Tidak ada kata mundur Itu yang dilakukan Kepada Anies Baswedan Dari awal Sampai terjalan Meskipun coba digoda Misalnya Apapun ceritanya Sama Proses Anies Mencalonkan Juga digoda Tapi Seorang Pasurya Selalu konsisten Dan komitmen Apa yang sudah di ucapkan Dia tidak akan pernah Lari dari ucapannya Bukan cuma digoda Saya kira Dizolimi juga Itu sekalian Oke Pertanyaan berikutnya Kalau gitu Kang Ujang Kalau misalnya Terakhir-terakhir Misalnya hanya PDIP Dan Nasdem nih Bisa tetap Gulirin hak anget DPR Ya agak sulit Agak berat Karena kekuatannya Berarti kan ada Ketidak solidan Ada PKB Katakanlah PKS Dan ketiga Yang tidak solid Tetapi ya itu Perjuangan politik Perjuangan konstitusional Ya penuh resiko Dan penuh likaliku Dan pasti Ya Bang Dedy Bang Roni Sudah paham betul Terkait dengan Dimaika itu Karena beliau kan Anggota parlemen Yang sudah Mendalami Persoalan-persoalan Hal seperti itu Jadi saya melihat Kalau PKB-nya lari P3-nya tidak dukung PKS-nya juga Misalkan ada di tengah Ini menjadi persoalan Yang paling penting Soliditas tadi Perjuangan Soliditas dan daya tahan Yang kuat Untuk bisa Menggolkan hak angket tersebut Kalau gitu Kalau tadi Pak Surya sudah Diklare Akan mendukung Kemudian Tapi mengalir aja Untuk hak angket Kalau gitu Kapan pernyataan dari Ketua UMPD Perjuangan Sendiri Bang Dedy? Ya kita tunggu Masih berproses Tadi Pak Ganjar Dan Pak Mahfud Ada di rumah Aspirasi Di Deponegoro Ya Banyak toko-toko Kita juga disitu Lalu Pak Sekjen juga Sedang rapat Dengan para TPP Gitu ya Kita akan lihat Ya Karena kan Tadi seperti disampaikan sendiri Tidak mungkin hanya PD Perjuangan Dan Nasdem Gitu ya Ini kan butuh Komitmen bersama Dan saya kira Kalau Hubung 01-03 Solid Itu akan menjadi Modal utama Untuk rebound Di tahun 2029 Oke Tapi kalau mereka Menjadi Katakanlah Kutulompat Atau katakanlah Bimbang dan ragu Saya Percaya rakyat Juga akan memberikan Hukuman nanti Pada tahun 2020 Oke Kalau gitu Singkat ke Bang Saroni Kalau gitu Kalau Nasdem ini sudah solid PKS-PKB? PKB sudah Nyungkapin ya Kalau PKS kan Secara tidak langsung Tadi ada juga Di dalam pertemuan Pak Jadi dukung atau nggak PKS-PKS Bang Menurut saya Insya Allah Soliditas Untuk Partai Koalisi Perubahan Solid Termasuk dengan Hak Angkat itu sendiri ya Termasuk Hak Angkat Baik Terima kasih Bang Saroni Terima kasih Bang Dedy Terima kasih Kang Ujang Saya selalu semuanya Bapak-Bapak Amin Kang Ujang Terima kasih Terima kasih